Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rakan-rakan dari pengunjung DIVOS. Di hari ini kami akan menyampaikan mengenai bagaimana cara bergabung di dalam Indonesia OneSearch dengan beragam software yang populer digunakan di Indonesia. Yang pertama coba kami akan sampaikan adalah dengan menggunakan satu software karya dari anak bangsa yaitu SLIMS, Senayan Library Management System. Di dalam SLIMS kami akan menyampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan panduan awal ketika memang ingin bergabung ke dalam Indonesia OneSearch. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana rakan-rakan bisa melihat terlebih dahulu versi dari SLIMS yang digunakan. Karena dari SLIMS ini pada pengembangan-pengembangan di awal ya sejak 2007 dan sampai hadirnya OneSearch ya di kisaran 2015-2017-an itu sepertinya belum stable dari sisi OAI-PMH-nya. Jadi ada beberapa bagian yang nantinya harus dicek terlebih dahulu. Cara pengecekannya adalah seperti ini. Saya ambil contoh dengan menggunakan pustaka.camdiput.go.id Jadi kita tinggal mensisipkan saja dalam ini domain utamanya nih. https.2 slash slash pustaka.camdiput.go.id slash plipdiput kemudian setelah slash ditambah dengan tanda tanya P sama dengan dikasih padnya adalah snipsinfo. Kondisi seperti ini, ini akan menghasilkan satu informasi versi berapa yang digunakan oleh institusi Anda. Ini nanti akan muncul seperti hangat di layar ya. Nah khusus untuk yang meranti kemudian cendana di versi awal ataupun sebelum meranti ya seperti selangat dan lain sebagainya atau mungkin sampai akasiyai ya. Di beberapa pengembangan awal itu ada beberapa yang belum stable. Jadi kita harus menambahkan beberapa perangkat. di dalam aktifasi OAI-PMH. Yang memang nantinya bisa dilakukan adalah memastikan kembali posisi dari folder yang disediakan di wiki itu dapat diunduh dan nantinya bisa disimpan di dalam satu struktur source code yang ada di slims Anda. Di sini dijelaskan, ketika kita klik ini akan muncul informasi lanjutannya. Oke, nah inilah dua file dan juga folder yang nantinya bisa digunakan. Ini untuk folder, ini untuk filenya. Struktur yang nantinya bisa digunakan, contohnya adalah seperti di git. Nah di git ini sudah update sepertinya, jadi kita bisa langsung gunakan saja. Misalnya masih mau gunakan cendana, jadi kita bisa menggunakan versi yang cendana yang ada di git. Karena sudah update dengan adanya beberapa kebutahiran dari segi kebutuhan ke OAI-PMH-nya. Nah, antara lain misalnya di sini, ini sudah ada OAI2.php yang digunakan untuk Indonesian OneSearch. Kemudian di bagian lib, di sini sudah ada juga satu folder untuk OAI-PMH-nya. Jadi kalau mau melakukan proses patch ataupun menambah updating dari sisi slims-nya ketika memang masih menggunakan cendana, ini bisa dilakukan proses update dari sisi github yang disediakan oleh pengembang dari slims. Kemudian dari sisi slims juga, nanti bisa kita pastikan kembali kalau memang yang digunakan itu adalah versi pakah, versi yang terbaru ataupun versi yang cukup lama ya pengembangannya. Kalau yang terbaru seperti halnya di Pustaka Kenditbud, ini bisa langsung dilakukan proses pemanggilan seperti halnya di sini. Tinggal menambahkan saja dari HTTPS misalnya seperti ini di domain-nya, kemudian ditambahkan saja hanya OAI2.php. Nanti ketika ingin menyampaikan ataupun mengirimkan datanya ke dalam Indonesian OneSearch, kita akan bisa mencelsikan sampai URL seperti hal ini. Jadi ada penambahan. Jadi ketika mencari OAI2.php, ini akan kita klik di bagian list record. Kemudian di bagian beranda sinilah atau di bagian browser ini nantinya bisa kita sisipkan ke dalam Indonesian OneSearch. Yang digunakan di dalam Indonesian OneSearch itu kan yang OAI URL ya. Nah jadinya OAI URL itulah di bagian sini yang nanti bisa kita sisipkan ke dalam Indonesian OneSearch. Berikutnya ada tampilan juga dari posisi yang belum disediakan. Ini kita uji coba dengan menggunakan yang Pesnayan di dalam satu portal ya, yang biasanya digunakan untuk penyimpanan dari setiap software, pengembangan dari Slims. Nah di sini di bagian HTBox, jendana, lib ini belum tersedia. Nah di sinilah nanti yang ada di dalam wiki itu harus disisipkan, disimpan di sini. Kemudian di bagian source code, di bagian root-nya yang khusus file OAI2.php. Nanti hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, nanti kalian akan bisa mencisipkannya dan nantinya akan bisa bergabung ke dalam Indonesian OneSearch. Jangan lupa untuk bisa memantau terus hal-hal yang berkaitan sama updating, karena pastinya setiap pun mutahiran dari setiap sumber software yang digunakan, itu pasti kemungkinan besar ada beberapa penyesuaiannya. Oleh sebab itu, nantinya bisa dipantau terus di wiki.onesearch.id. Demikian dari kami, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan bisa ke halo.hdiadifos.org. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.